Kamera roll Halo videomaker Indonesia Assalamualaikum Ketemu lagi di channel Chavals Project Dan kali ini kami akan menjawab pertanyaan tentang alat apa saja yang kami pakai untuk pembuatan film Chavals Project Jadi jangan kemana-mana ya Ikuti video ini sampai selesai Dan jangan lupa untuk dukung kami dengan cara subscribe channel Chavals Project Lalu aktifkan juga lonceng notifikasinya Dalam pembuatan film pendek, sebenarnya kami tidak menggunakan peralatan yang serba mahal dan lengkap Iya, bisa dibilang dengan peralatan sederhana, namun kami hanya berusaha untuk memaksimalkannya saja Oke, tidak perlu berlama-lama lagi Inilah peralatan yang kami gunakan dalam pembuatan film pendeknya Chavals Project Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan dapat teman-teman jadikan referensi untuk berkarya Yang pertama adalah untuk kameranya Saat ini kami menggunakan kamera mirror Stoney A7 Martu Sedangkan untuk lensanya hanya menggunakan bawaan saja ya Itu lensa fix 50mm Kami sangat menyukainya Ini adalah kamera mirrorless bersensor full frame pertama yang memiliki 5x stabilisasi Fitur ini membuat lensa apapun yang dipasangkan ke kamer akan mendapatkan gambar yang lebih stabil dari goncangan Selain itu kami juga sangat menyukai karakter gambar di kamera ini Kita akan lebih mudah ketika melakukan color grading dan menginginkan video yang sinemati Untuk spesifikasi lengkap bisa cek di Google ya Sedangkan untuk cara setting kamera agar lebih maksimal untuk pengambilan video bisa cari di YouTube Atau next kami akan share untuk setting kamera yang kami lakukan Selanjutnya adalah untuk audionya Untuk pengambilan suara atau audio di film Chavals Project Kami hanya menggunakan Boya BMM 1 Mini Shotgun Mike Menurut kami Mini Shotgun ini harganya cukup murah namun sudah cukup untuk video YouTube Jepul ini bisa digunakan langsung ke kamera ataupun ke handphone Jacknya ini ada dua Yang ini adalah untuk jika kalian ingin Jika kita ingin pasang di kamera DSLR Dan satunya ini Jika kita ingin pasang di smartphone atau di tablet atau di laptop Seperti ini Yang kami suka adalah Mike ini mampu menyerap suara hingga jarak sekitar 5 meter dan mengurangi noise Iya Jika masih terasa noise ya kami anggap wajar Wajar dengan harga hanya sekitar 300 ribuan saja Kita masih bisa mengurangi nuri sesuatu editing jika memang diperlukan Hasilnya bisa kalian cek di film-film pendek Chavals Project ya Terus nunggu lanjut Ini mama-mama telepon Gak lho Lawuh Mungkin aku mulai ngumas Di tape Terus nunggu Terus nunggu Terus nunggu ngomong Besok nunggu saja Nunggu telepon atau Kerasa nilai HP ku mana Kekoran Namun untuk waktu tertentu Seperti pembuatan film pendek untuk pekerjaan dengan anti-dograp ketika mendapatkan permintaan pembuatan film pendek Biasanya kami menggunakan MicroDw NTG2 dan Sumva 4n Pro Selanjutnya adalah untuk stabilizer kamera Biasanya kami hanya menggunakan steadycam saja untuk pengambilan video moving jika diperlukan Karena kami lebih banyak mengambil gambar dengan cara handheld Namun terkadang kami juga menggunakan gimbal stabilizer jika memang dibutuhkan untuk kebutuhan tertentu Dan gak harus yang mahal seperti contohnya adalah Hyun mobil S3 access gimbal stabilizer Gimbal ini harganya berkesar 3-4 jutaan Kalian bisa cek spesifikasi atau link pembelian di deskripsi di bawah video ini ya Nah selanjutnya yang tak kalah penting adalah tripod Tripod yang kami suka adalah Takara Fit 234 Karena tripod ini sudah memiliki pulit head dan kita bisa mengambil video pening ke kanan kiri Jadi satu tripod bisa untuk beberapa fungsi Harganya 300 ribuan Kemudian yang terakhir adalah lighting Sebenarnya kami jarang menggunakan lighting kecuali pengambilan gambar di malam hari atau di lokasi yang gelap seperti di dalam ruangan Biasanya kami pakai LED yang luar LED yang luar IN600 sudah cukup untuk pembuatan film pendek terutama untuk YouTube saja Harga LED ini berkisar 1,5 jutaan Silahkan cek spesifikasi dan link pembelian di deskripsi ya Nah itulah beberapa peralatan yang biasanya kami gunakan dalam pembuatan film pendek Chavals Project Lunars ya Sekarang sudah tidak penasaran lagi kan Jadi silahkan jika kalian ingin jadikan referensi Yang jelas apapun peralatan yang kita miliki kita harus maksimalkan dalam berkarya Tidak harus dengan peralatan yang mahal Yang penting tetap semangat dan terus mencoba Oke, sampai disini dulu video kali ini ya Jika kalian penasaran dengan spesifikasi lengkap Harga dan link pembeliannya bisa kalian cek di deskripsi di bawah video ini Ingat, subscribe channel Chavals Project Sampai jumpa di video selanjutnya Salam Video Maker Indonesia Terima kasih telah menonton!